Intro Bulan Ramadan yang penuh berkah ini memang dijadikan waktu yang tepat untuk menuai amal ibadah yang tidak henti. Seperti yang dilakukan penyanyi muda dan berbakat Gita Gutawa yang kemarin meluncurkan album religinya yang bertajuk Balada Solawat. Dalam kesempatan itu, Gita Gutawa juga merayakan hari jadinya yang ke-17 yang jatuh pada 11 Agustus kemarin. Dalam acara peluncuran album religi pertama Gita, sekaligus perayaan ulang tahunnya, putri dari musisi kondang Erwin Gutawa itu turut mengundang anak yatim dan para penggemarnya yang juga dibarengi dengan acara buka puasa bersama. Tahan kita, tahan kita, tahan. Banyaknya perstumpang ya. Kita tangan aja lo boleh. Ya, ini adalah salah satu bertempur-tempurannya Gita Buat yang dipanduasulah dari aku dan pakar keluarga semuanya Langsung aja diberikan Saya meribut loh ini Ya, oke Baik, terima kasih Gita Jadi memang Aku sama papa ngerasa memang selama ini banyak banget yang Tuhan kasih ke aku gitu Dan mungkin ini salah satu bentuk syukur aku ya Bentuk bersyukurnya aku gitu Di umur 17 juga gitu Aku rasa apa yang aku bisa lakukan sama papa adalah membuat album gitu Karena kita berdua adalah berada di dunia musik gitu Jadi aku rasa ya ini kesempatan yang baik buat aku gitu Jadi aku berusaha untuk semaksimal mungkin bisa memproduksi album ini Sehingga akhirnya bisa keluar juga hari ini gitu Kalau lirik biasanya orang kalau lagi album Ramadan itu Mungkin liriknya lebih obat, mohon ampun, apa gitu ya Tapi rasanya kalau seorang remaja belum mikir kayak begitu Jadi mikir sih Iya begitu mikir sih Ya maksudnya bukan berarti tidak bertobat Iya bukan bertobat tapi gini Tapi maksudnya iya lebih mewakili aku kali ya gitu Ya punya versi sendiri gitu Punya versi lelaki sempurna di mata aku tuh seperti ini gitu Jadi gini caranya adalah dengan yaudah Gita ya Dengan bikin lirik yang apa ya Yang melihat lagu religi gak cuma sekedar memang ampun aja gitu Yang melihat lagu 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 Terima kasih.